Penampilan pembacaan solawat nariah oleh para siswa-siswi mengawali peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di TK Negeri Pembina Jalan Keritang, Tembilahan. Isra Miraj yang digelar pada selasa pagi 21 Februari 2023 ini berlangsung secara hikmat dan sederhana. Dengan diikuti dan dihadiri oleh Majelis Guru, Kabit Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Indra Gerilir, lurah dan puluhan wali murid yang antusias hadir bersama para anak didik. Panitia mengungkapkan peringatan Isra Miraj TK Negeri Pembina Tembilahan digelar sebagai bagian upaya menanamkan nilai-nilai religius kepada para peserta didik. Sekaligus sebagai bagian untuk semakin mengeratkan jalinan silaturhami dan gotong royong antara pendidik dan wali murid yang selalu memberikan dukungan acara dan pembangunan. Di antaranya seperti dukungan tenda oleh Dewi Chandra, timbunan halaman sekolah oleh Bunda Himairah, dan lain-lainnya. Isra Miraj yang nantinya akan dibawa, akan nantinya dapat ilmu oleh anak-anak didik kita di matahari. Nah, untuk itu kami memberikan aktifiasi juga kepada orang tua, Pak Guyuban, Dekan Negeri Pembina, yang memang awal kita siap dari Dinas Pendidikan. Setelah selesai, tetapi kemarin Ustadi Pak Dilihat, Pak, ini tembok-temboknya ada airnya, ya. Ini ada becek-beceknya, ah, merti Bapak-Mestalian. Tetapi pada hari ini, Alhamdulillah, Pak, ya, mereka mengumpulkan dana. Langsir pasir yang dapat ditimbun 20, ya, 21, ya, 21. Tidak mengadakan Isra Miraj ini terutama sekali untuk warga TKN Negeri Pembina, keluarga besar TKN Negeri Pembina yang adalah Mimpina Selaturahmi dengan Wali Murid, di mana di sini juga yang kita juga mengadakan Isra Miraj ini kegulupan. Yang ngaji tadi juga, anggota kita juga, Wali Murid. Yang apa, yang seramahnya juga, ini kebiculan dari Gugus kita juga. Jadi di sini kita memutuskan supaya anak ini mengenalkan sedini mungkin, hari-hari yang besar agar Islam. Jadi, insya Allah, acara ini kita akan berlanjut. Tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan lebih sekses. Ini kan acara juga ada datang. Jadi mungkin saya pribadi, atau senama juga keluarga besar TKP Bembina, mengucapkan terima kasih kepada penghujupan juga yang telah banyak mengumbang. Itu tadi mungkin dah di lihat, ya, penimbunan halaman sekolah kita. Nah, itu semua dari penghujupan. Dan langsungnya semua sembangan dari mereka. Saya mengucapkan terima kasih hanya Allah yang dapat membalas kebaikan daripada pengurus-pengurus kita yang penghujupan yang hadir hari ini juga, insya Allah, pada hadir. Walaupun tidak sebagian lebih besar-lebih besar. Dinas Pendidikan Inhil mengapresiasi kolaborasi dari berbagai pihak yang selalu ikut ambil peran dalam memajukan pendidikan di Indra Girihilir. Oh iya, jadi kegiatan yang dilakukan pada hari ini oleh TK Negeri Bembina ini, bahwa kegiatan ini disejalankan dengan acara Israf dan Mirat, ya tentu kegiatan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang bersifat religius, di samping kita membentuk akhlak mulia terhadap anak-anak kita yang berada di TK, dan juga bisa memberikan suatu kegiatan dan mempererak setelah rahim. Antara orang tua, guru, dan juga peguyupan dalam hal ini sangat berpulauan penting, sehingga apapun yang menjadi kegiatan yang tersulit, dan itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan setiap kegiatan yang ada itu harus adanya kerjasama dan musyawarah, yang barangkali itu kegiatan yang dapat memecahkan atau menghilangkan kekeruhan, dan dapat memberikan jalan terbaik, dan juga memberikan kontribusi terbaik terhadap TK Pembina yang ada di tembilan. Jadi pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina ini, ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik, di samping tadinya sudah dipertemukan antara wali murid, dan juga para guru, dan sudah disponsor oleh peguyupan, ini terdapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga kegiatan yang kita laksanakan ini ada mulai tambah, dan juga akan memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Terima kasih. Sementara, Usazah Nur Muhibah dalam tausiyahnya intens mengajak para siswa-siswi untuk bernyanyi dan bersolawat, sebagai bagian menanamkan pendidikan Islam sejak dini. Tausiyah pun ditutup dengan penyampaian pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anaknya. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.